Halo sahabat akwa kultur Pada kesempatan ini Hati Paramundi akan sharing video tentang Budidaya Udang Faname Kolam Bundar Yang juga disebut tambak milenial Meliputi Biaya investasi pembuatan kolam Biaya operasional Serta plan produksi dari pola budidaya tambak milenial ini Harapan saya setelah menonton video ini Sahabat-sahabat yang memiliki ketertarikan dengan usaha budidaya ini Sudah mulai bisa berhitung akan persiapan dana yang perlu disiapkan Pada bagian pertama kami sampaikan Biaya investasi pembuatan kolam bundar dengan diameter 31 Tampak pada tabel yang terbesar pertama yaitu untuk pembelian wire mesh Disusul untuk pipa onlet-inlet dan seterusnya untuk pembelian 2 unit kincir yaitu 11 juta Sehingga total untuk biaya investasi kolam bundar berdiameter 31 meter sebesar 61 juta Sahabat aquaculture selanjutnya kami sampaikan biaya operasional dalam satuan kilogram Biaya operasional ini akan kami bagi dengan 5 bagian Dari bendur, pakan, energi, obat-obatan, dan yang kelima gaji karyawan Kami mulai pertama dari pembiayaan untuk bendur Biaya untuk bendur Kalau ajuan harga bendur atau bibit sekarang 48 rupiah per ekor Dengan asumsi atau dengan target nanti size produk kita nanti pada posisi size 55 Maka alokasi untuk dana bendur ini per kilogramnya mencapai 2640 rupiah 48 per 100 karyawan 55 menjadi 2640 rupiah Kemudian biaya operasional yang kedua yaitu untuk pakan Pakan ini perlu diketahui bahwa merupakan biaya operasional yang cukup signifikan Dalam hal ini cukup besar dibanding dengan biaya operasional lainnya Bahkan bisa 60 persen Pakan ini kami dengan ajuan FCR kita mampu mencapai 1,2 FCR disini Di perbandingan antara pakan dan udang paname itu seribu Buat udang paname Kalau kita tebar 1,2 pakan Untuk 1 kilogram udang Dengan rata-rata harga pakan sekarang 15 ribu Maka biaya operasional untuk pakan ini mencapai 18.500 Selanjutnya untuk biaya energi Energi listrik tentunya Bisa juga kadang-kadang menggunakan genset Tapi untuk sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi Karena ternyata akan jauh lebih besar Sehingga rata-rata petampak kita menggunakan jasa PLN listrik Ini untuk perform size 50 sampai 60 Dengan standar survival rate 85 persen sampai 90 persen Di harga 8.500 Jadi untuk energi per kilonya dibutuhkan 8.500 rupiah Selanjutnya obat-obatan Ini termasuk di dalamnya yaitu probiotik Kemudian disinfektan dan lain-lainnya Sebesar 3.500 Probiotik ini terkait dengan Pembentukan plankton Di saat kita persiapan tebar Sebelum benar kita tebar Juga masa-masa produksi juga Kita perlu juga apply Bakteri pengurai Kemudian disinfektan juga Terkait dengan sterilisasi air Karena air perlu disterilisasi Dengan bakteri bateri yang tidak kita inginkan Sebelum benar kita masukkan ke dalam Kolam pembesaran atau kolam bunda tersebut Selanjutnya gaji karyawan Ini kami anggil Kita ambil berdasarkan UMR Lokasi tampak setempat Ini kita ambil dari UMR yang ada di Gresik Maka kita Kita Kehitung sebesar 2.500 per kilogramnya Maka total biaya operasional Untuk 1 kilogram udang faname Dibutuhkan dana Sebesar Rp35.640 Kalau kita mau Plant product Satu ton Berarti tinggal mengalihkan Rp35.640 Dikalikan Satu ton Maka Dana yang kita siapkan Untuk operasional Budidaya Dalam satu kolam Itu Bukan satu kolam Berarti Kalau kita ter satu ton Satu kolam Maka Kita persiapkan Dana Rp35.640 Tentunya Tidak termasuk Biaya investasi Sebagaimana Yang kami sampaikan Di atas Untuk investasi Pembuatan Kolam Bunda tersebut Dan perlu diketahui juga Bahwa angka-angka ini Bisa 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 Tergantung Nanti Utamanya pada Kita Menentukan Kita di FCR ini FCR ini kan Sejauh mana kita Controlling Pakan Efektif Kita dalam Memberi Pakan Terhadap udang Overfeeding Akan FCR Akan menjadi tinggi Tapi Kalau Kurang Fitting juga Nanti di Udangnya juga Tingkat keseragaman Udang akan berkurang Yang idealnya Kalau memang Ini SOP nya Seperti ini Bisa menjaga Seperti ini Bisa menjaga 1,2 Kemudian SR 85 Sampai 95 Insya Allah Nanti kita Masih punya Profit Selanjutnya Akan Kami Sampaikan Plan Produksi Untuk Kolam Dengan Diameter 31 Luas 750 Mg Kemudian Dengan Benur 75 Ribu Dalam Artian Densitas 100 Ekor Per M Kemudian SR 90% Sama Dengan 67 500 Ekor Yang Hidup Untuk Mengetahui Produksi Yang akan Kita Beroleh Diperlukan Juga Berapa Besar Biomas Yang Ada Di Kolam Kita Kolam D1 Ini Otom Hitung Biomas Ini Rumusnya Yaitu Dengan Perdukan Luas Lahan Luas Area Luas Kolam Itu Sendiri Dikalikan Dengan Carrying Capacity Carrying Capacity Disini Ada 1,2 Ini Bisa Juga Ada Carrying Capacity 1,5 Bisa Juga 2 Depend Tergantung Dari Pola Budidaya Kualitas Budidaya Kemudian Fasilitas Budidaya Semacam Untuk Satu kolam Dengan Kincir 3 Dengan Kincir 2 Akan Beda Carrying Capacity Kita Kita Tadi Di Awal Kita Gunakan Dua Set Kincir Maka Kita Menggunakan Acuan Carrying Capacity 1,2 Maka Biomas Yang Didapat Dari Kolam D31 Ini Sebesar 900 Kilogram Di Saat Udang Dengan DOC 65 Hari DOC Day Of Culture 65 Hari Kita Ambil 20% Dari Biomas Jadi Akan Kita Dapatkan 180 Kilogram Dengan Saiz 75 Ekor Per Kilogram Hitung Hitungannya Itu Dari Jumlah Udang Yang Hidup Dibagi Biomas Maka Akan Ketemu Saiz Udang Yang Kita Parsial Di Awal Kemudian 10 Hari Lagi Sebar Berikutnya Yaitu Di Saat DOC 75 Hari Kita Parsial Lagi 20% Dari Biomas Maka Akan Kita Dapatkan 180 Kilogram Udang Dengan Saiz Udang Yang Tersisa Setelah Diambil 20% Pada Parsial Pertama Sejumlah 54 Dibagi Biomas Maka Ketemu Akan Muncul Nilai Saiz Udang Yang Kita Panit Di Parsial Kedua Kemudian Saat 90 Hari DOC 90 Hari Kita Panen Total Total Panen Ini Kita Jadi Disini Langsung 900 Kilogram Kita Ambil Semua Dengan Saiz Setelah 54 Rp 4.000 Dikurang 20% Saat Parsial Kedua Maka Tersisa Udang 43 200 Dibagi Biomas Maka Akan Ketemu Saiz Udang Yang Kita Panen Total Maka Akan Ketemu Total Panen Di Saat DOC 90 Hari Sebesar 180 Ditambah 180 Ditambah 900 Sebesar 1 ton 260 Dari Sini Sudah Kita Dapatkan Penerimaan Penerimaan Tinggal Mengalikan 1 ton 260 Dikalikan 65.000 Ini Berdasarkan Ses Ses Rata-rata Dari Udang Yang Kita Panen Yaitu 55 Ses 55 Di Saat Kami Sampaikan Ini Harga Di Pasaran Bergesar Antara 60 65 Maka Kita Kalikan 1 ton 260 Dikalikan 65.000 Maka Total Penerimaan Sebesar 81 Juta 900 Total Biaya Pengeluaran Atau Biaya Operasional Pada Sebelumnya Kami Sampaikan Dimana Perkilonya Dibutuhkan 35 640 Maka Kalau Total Produksi 1 ton 260 Maka Total Biaya Operasional Total Pengeluaran Sebesar 44 4 juta 906 400 Rupiah Maka Didapatkan Total Keuntungan Atau Profit Yaitu Total Penerimaan 81 Juta 900 Rupiah Dikurang Total Pengeluaran Sebesar 44 Juta 906 400 Maka Kita Dapatkan 36 6 Juta 993 Demikian Secara Seterhana Kami Sampaikan Namun Tidak Menurut Kemungkinan Barangkali Perlu Penjelasan Bisa Disampaikan Di Kolom Komen Tentunya Disubscribe Dulu Kemudian Like Barangkali Nanti Saya Bisa Membantu Follow up Apa-apa Yang Belum Saya Sampaikan Di Video Kali Ini Terima Kasih Sukses Salam Sukses Sampaikan 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 Sampaikan